Hei hei hei, hola Indomex, Indomagazines Nah, lagi kabar yang cukup hardang, panas nih bos Kali ini datang dari rencana pengiriman kapal rumah sakit militer Indonesia ke Gaza, Palestina bos Jadi seperti yang kita ketahui, memang kapal militer rumah sakit Indonesia ini pun masih belum dikirim ke Gaza Pasalnya kita belum mendapat izin dari otoritas Mesir Soalnya kalau mau ke Gaza, ya kita memang harus lewat perairan Mesir bos Yaitu terusan Suez yang kini membelah negara Firaun tersebut Nah, namun kini ada kabar terbaru nih Dimana dubes Palestina membeberkan penyebab kapal rumah sakit militer Indonesia belum dikirim sampai saat ini Dikutip dari CNN Indonesia pada tanggal 13 Januari kemarin Ternyata duta besar Palestina untuk Indonesia yaitu Mr. Zuhair Alsun Mengatakan bahwa penyebab bantuan kemanusiaan berupa kapal rumah sakit Indonesia ini tak kunjung dikirim ke Gaza, Palestina Adalah karena pihak Israel terus menghambat dan melarang masuknya kapal rumah sakit dari Indonesia ke Gaza, Palestina bos Nah, artinya jika mengacu pada keterangan beliau Maka penyebab kapal militer rumah sakit Indonesia ini tak berangkat-berangkat ke Gaza adalah karena Israel bos Israel yang katanya terus menghambat dan melarang masuknya kapal rumah sakit dari Indonesia ke Gaza, Palestina Bapak Zuhair di kantor kedutaan besar Palestina Jakarta pada Sabtu 13 Januari 2024 kemarin pun mengatakan bahwa pada saat ini Seperti yang diketahui memang masih cukup sulit untuk kapal tersebut masuk ke bileh Gaza Karena memang ada hambatan atau larangan dari pihak Israel Dan beliau pun berpendapat bahwa seharusnya pengiriman bantuan kemanusiaan itu tak dihambat oleh Israel bos Dan beliau mengatakan bahwa berkenaan dengan kapal rumah sakit militer yang dikirimkan pemerintah Indonesia ke Gaza Hal itu pun merupakan bentuk solidaritas dari Indonesia dan juga pemerintah Indonesia Nah, artinya ya kalau gini ceritanya mungkin nih bos ya Mungkin penyebab kapal kita belum berangkat ke Gaza juga adalah karena Israel yang menghalangi Tapi menghalanginya lewat otoritas Mesir Sehingga Mesir pun belum berani kasih izin kepada kita Dengan alasan wilayah perairannya saat ini padat dan ramai Sehingga terjadi antrian besar-besaran Pasalnya Menteri Pertanahan kita yaitu Bapak Prabowo Subianto beberapa waktu lalu Memang mengatakan bahwa pemerintah Mesir meminta agar rencana Indonesia Untuk mengirim kapal rumah sakit bagi rakyat Palestina ditahan terlebih dahulu bos Bapak Prabowo pun mengatakan bahwa Mesir beralasan saat ini masih banyak kapal Yang membawa bantuan untuk Gaza Palestina yang berlabuh di perairan negara itu Dan hal itu pun sudah dilaporkan Pak Prabowo kepada Presiden Indonesia yaitu Bapak Jokowi Nah kalau benar ternyata Israel juga yang merupakan penyebab kapal Indonesia dihambat datang Sesuai dengan keterangan dubes Palestina ini kira-kira apa penyebabnya nih bos? Apakah mereka takut dengan kedatangan kapal rumah sakit militer Indonesia Yang pastinya juga akan membawa pasukan-pasukan militer Indonesia Gimana menurut kalian bos? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar Akhir kata seperti dia saat ingin ucapkan Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia maju salam Indomex, Indo Make it sense